Upacara pemberhentian tidak dengan hormat Bribka Bayu Tam Tomo berlangsung di Polresta Banjarmasin pagi tadi. Upacara ditandai dengan pelepasan baju dinas Bayu Tam Tomo yang hadir langsung di upacara ini. Pemecatan terhadap Bayu Tam Tomo berdasarkan hasil sidang kode etik internal Polri pada Desember 2021 dan Januari 2022. Bayu sempat mengajukan banding namun kandas. Hari ini telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Bribka BT yang sekarang sudah menjadi resmi menjadi warga sipil biasa. Bayu Tam Tomo mantan polisi yang terjerat kasus pemberkosaan mengaku bersalah dan meminta maaf ke sejumlah pihak. Dan yang paling utama dan paling penting saya mohon maaf kepada saudara. Karena apas perbuatan saya mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Dan semua rekan-rekan, anggota di sini saya mohon maaf. Jangan dipiru perbuatan saya. Saya, biarlah saya sudah yang menjalani. Saya, karena saya yang berbuat, saya bertanggung jawab ses yang menanggung semua resiko. Selain PT DH, Bayu Tam Tomo juga dihukum pidana. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan oleh pengadilan negeri Banjarmasin. Sementara itu, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sempat beruncuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum terhadap oknum polisi pemerkosa mahasiswa yang difonis terlalu ringan. Kasus semerkosaan oleh Bribka Bayu Tam Tomo berawal dari perkenalannya dengan korban yang wagang di Satres Narkoba Polres Banjarmasin sekitar Juli hingga Agustus 2021. Terima kasih telah menonton!